Pemerintah secara resmi menghapus layanan kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan. Penghapusan ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan Presiden tersebut, memuat peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS Jaminan Kesehatan Nasional. KRIS BPJS Kesehatan merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun penerapan fasilitas ruang perawatan berdasarkan KRIS mulai berlaku di seluruh Indonesia paling lambat 30 Juni 2025. Hingga kini pemberlakuan KRIS diakui masih banyak hal-hal yang perlu disesuaikan, termasuk skema pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu sendiri. Pasalnya pada iuran yang dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan berbeda-beda tergantung kelas yang dipilih. Sedangkan dalam pemberlakuan KRIS sudah tidak ada klasifikasi kelas rawat inap dan pembayaran iuran pun sama. Terima kasih telah menonton!